Kita melanjutkan pada bagian satu. Jadi bagian satu tadi membicarakan percaya. Pertanyaan masih percaya dari buku Hayat yang Menang, Witness Lee, Terbitan Jasper in Surabaya. Jadi sudah dibicarakan ingin menang, hidup berkemenangan harus percaya. Percaya akan fakta Allah. Di Alkitab ada banyak fakta-fakta yang telah Allah kerjakan, rampungkan. Kita masih perlu percaya. Percaya tidak hanya di otak, tetapi di dalam sikap dan tindakan. Iman adalah memujudkan fakta Allah. Nah, tadi juga kita sudah sampai pada seorang saudara yang telah membicarakan mengenai melewati pos kemenangan. Kemudian ada seorang saudari beriman yang berumur bertanya bahwa beberapa tahun ini aku terus berdoa ingin menang, tetapi belum mendapatkan kemenangan. Dimanakah salahnya? Saudara ini menjawab, kalau Anda mengubah doa menjadi pujian, semuanya akan beres. Jadi, seringkali ini soal percaya telah menang di dalam Kristus, tetapi dalam doanya seorang beriman masih kurang percaya, sehingga perlu mengubah doanya. Iman bukan pengharapan. Iman dan pengharapan itu berbeda. Semua orang mempunyai pengharapan, tetapi belum tentu sudah percaya. Ada seorang saudara di dalam Tuhan bertanya kepada Witness Lee, setelah menang, apakah harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah kemenanganku? Dan Witness Lee menjawab bahwa, puji syukur kepada Allah, ingat atau tidak ingat, tidak penting. Yang penting apakah ada, dia ada di tempatnya. Jadi, ayat yang menang bukan tergantung kita ingat Tuhan Yesus, melainkan Tuhan Yesus ingat kita. Iman juga bukan berdasarkan perasaan. Seorang saudari di dalam Tuhan berkata, aku sudah berserah, aku sudah percaya Tuhan hidup di dalamku. Tetapi aku tidak berani mengatakan bahwa aku sudah menang. Mengapa? Karena sejak aku menerima kemenangan dari Tuhan Yesus, sampai sekarang aku sendiri pun tidak merasakan apa-apa. Nah, terhadap perkara rohani, perlu dengan iman untuk mensubstansiasikan, mewujudkan, tidak bisa dengan perasaan, memakai perasaan. Perasaan kita bisa berbeda dengan fakta Allah. Anda hanya akan menang karena firman Allah, bukan pada perasaan. Tidak percaya adalah satu dosa yang paling besar bagi kaum beriman. Hari ini di antara anak-anak Allah terdapat satu kesulitan yang paling besar, yaitu tidak bisa mempercayai firman Allah. Jadi ini dalam pengalaman terjadi ya, terhadap saya pun juga terjadi. Walaupun saya sudah kaum beriman, sudah Kristen, tetapi saya masih bisa saja terhadap satu firman itu saya belum percaya penuh. Begitu Anda percaya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Anda menang. Jadi kekalahannya itu karena tidak percaya firman yang sudah difirmankan itu. Hari ini kita percaya bukanlah pekerjaan, tetapi soal mensubstansiasikan, mewujudkan fakta Allah tadi. Saudara-saudari di dalam Tuhan, ingatlah, ini menurut Witness Lee, firman yang Allah katakan dapat dipercayai. Kita tidak percaya kepada pengalaman diri sendiri. Kita tidak percaya pada perasaan kita. Kalau Anda masih ragu-ragu, masih belum mengetahui krisis adalah hayat Anda, krisis adalah kekudusan Anda, Anda mengira ini adalah urusan kecil, dengan terus terang saya berkata, ini Witness Lee, kalau demikian berarti Anda di sini mengatakan Allah itu bohong. Jadi tidak percaya firman Allah, sama saja dengan mengatakan Allah itu bohong. Saya dengan sederhana Witness Lee bertanya kepadanya, apakah Anda sudah lepas tangan? Dia berkata, sudah. Apakah Anda sudah menang? Dia berkata, belum. Tetapi aku tahu kesalahanku, kesalahan ini tidak terlalu besar. Dalam pandangan Allah, menurut Witness Lee, Anda telah melakukan satu dosa yang besar, yaitu dosa tidak percaya Allah. Anda harus datang ke hadapan Allah, berkata kepada Allah, Ya Allah, aku tidak percaya firmanmu, aku telah berdosa kepadamu. Ya Allah, mohon Engkau mengampuni aku. Mohon Engkau menyingkirkan hati yang tidak percaya yang ada di dalamku. Mohon Engkau menyingkirkan dosa ini. Jadi, tidak bisa sembarangan ya. Tidak percaya firman Allah ini satu dosa, dan perlu ditintak lanjutin dengan memohon pengampunan kepada Allah. Kalau kita menganggap tidak percaya firman Allah sebagai dosa, kita mudah melewati kesulitan kita. Cuman kita adalah berdasarkan firman Allah. Kalau Anda memegang firman Allah, percaya firman Allah, semua akan beres. Asal Anda memiliki satu ayat, memiliki satu kalimat firman Allah, Anda segera mempunyai pegangan. Anda segera hidup berkemenangan.